Menteri Agama Republik Indonesia ngindekin Pangladen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bakal dipaju satu pintu. Eta Pangladen terpadu satu pintu T dikokolakin ke Rengar Rojong Masyarakat sangkan lebih gampang ngurus Mang Piranghal Anupatali Jeng Pangladen Kantor Kementerian Agama. Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin Nyindekin Pangladen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bakal dipaju ke lawan satu pintu ngaliwatan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Eta Hal Tadi Cindekin, Marang Jeng Kunjungan Gawena ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Anupernahna di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung. Lukman Ngerong Kiwari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat baga sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Ngkena Sakumna Pangladen di Kanwil Kementerian Agama bakal dipaju ke lawan digital. Lianti Jawa Barat, etas sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSPT dilarapkan kusakumna Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Sakuliah Indonesia. Kita memaknai bahwa teknologi informasi yang sekarang luar biasa, perkembangannya sangat pesat, itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Agama kepada publik, kepada masyarakat. Itulah mengapa kami sejak awal tahun ini, tahun 2018 ini, mengejarkan betul adanya pelayanan terpadu satu pintu. Jadi seluruh kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi itu harus memiliki pelayanan terpadu satu pintu. Dan Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan di Bandung, di Jawa Barat ini. Karena memasuki 2019, PTSP itu harus ada di setiap kabupaten kota, di seluruh provinsi yang ada, dalam upaya kita mendekatkan diri kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Pangladen terpadu satu pintu di piharap mampu ngarojong akses masyarakat di Nesakum Nahal, serta kabutu anupatali jeng kantor Kementerian Agama.